Anaknya laki-laki terkena guna-guna orang Bali. Langsung dia pergi ke Bali untuk mencari dukun Bali. Suatu kali saya menangani kasus ada di Menado. Ada seorang ibu cantik mirip Yunisara. Cantik. Cantik. Yunisara kalah, dia putih. Cantik. Nah suaminya kena guna-guna sama pembantu. Pembantunya dari daerah Sanger. Sangita Laut. Apa yang terjadi? Ibu ini sudah doa. Sudah panggil banyak pendeta. Dari doa angkat tangan, lipat tangan, sampai sujud. Yang belum doa salto. Sudah doa angkat tangan apa? Semua cara digunakan. Nah, suatu kali saya diminta untuk datang. KKR ada di Menado. Ibu ini ngomong gini. Pak Daud, saya punya suami terkena guna-guna. Bagaimana cara supaya suami saya kembali, Pak? Dan kena sama pembantu. Pikiran kita satu. Ibu ini cantiknya kayak gini. Gimana pembantunya? Betul? 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 Ibu ini cantiknya kayak gitu. Satu lokasi ini kalah. Benar. Apalagi pembantu. Kan gitu. Wah, pengalaman. Coba, saya mau lihat suami ibu. Saya datang ke rumahnya. Suami yang ngomong, Pak Daud tahu nih ya? Ahli santet. Gitu. Dia ngomong sama saya, Pak Daud, saya punya simpenan perempuan. Dari Sanger. Coba, Pak, saya mau lihat orangnya. Beratnya aja, satu kuintal. Udah hitam, mulut gini. Jalannya gini. Saya ngomong sama ibu ini, itu pasti kena guna-guna. Oh, hitam. Mulutnya gini. Jalannya gini. Waduh. Saya ngomong sama ibu ini. Pak Daud, bagaimana cara ngalahkannya? Udah bergumul doa, angkat tangan, lipat tangan, sujud, sampai berkali-kali, Pak. Kok nggak bisa lepas-lepas? Ingat. Pasti ibu ada kecewa dan dendam. Ya pasti, Pak. Gimana nggak dendam? Pembahan itu, Pak. Saya ngomong, ibu mau nggak suami ibu kembali? Ya pasti mau, Pak. Kalau ingin suami ibu kembali, ampuni perempuan itu. Karena ingat, mobil dikasih bahan bakar, langsung jalan. Betul? Tetapi kalau tidak dikasih bahan bakar, mogok. Betul? Apa yang harus saya lakukan, Pak Daud? Ibu ampuni perempuan itu, ampuni suami ibu. Dan yang kedua, saya tanya sekali lagi, apakah ibu betul-betul mencintai suami ibu? Saya mencintai untuk keluarga. Oke. Lakukan ini. Nggak lama. Maksimal satu tahun. Paling cepat tiga bulan. Apa yang terjadi? Nggak sampai tiga bulan, baru sebulan suaminya sadar kembali ke keluarga. Mi, kok ketemu orang kok segemuk itu ya? Sadar. Ingat, untuk menghadapi ilmu guna-guna, harus dengan ungsur air. Setelah saya bertobat, baru saya ngerti. Itu adalah kasih. Ada iman, ada pengharapan. Tapi yang terbesar adalah, saudara, kasih. Untuk menekuni itu, sampai perlu bertahun-tahun. Apa kelemahannya? Baru saya mengerti. Saudara, saya pernah dimintai tolong seorang direktur utama bank. Seorang direktur utama bank itu di Jawa Timur. Apa yang terjadi, saudara? Anaknya laki-laki terkena guna-guna orang Bali. Langsung dia pergi ke Bali untuk mencari dukun Bali. Dukun Balinya berkata, ini perempuan, keturunan seniornya Dukun Bali. Berarti dukun itu ada junior sama senior. Kekuatannya hebat, kami tidak mampu. Akhirnya dia panggil dukun-dukun seluruh Indonesia. Sampai Kalimantan, berbagai tempat. Ini direktur, ini adalah orang muslim haji. Orisinil. Dan apa yang terjadi? Dia perintahkan ajudan untuk mencari nenek saya. Nyari nenek saya, tidak ada. Karena nenek saya sudah meninggal. Langsung ditanya, dia tanya sama tetangga-tetangga, ada tidak muridnya? Atau yang pernah belajar sama nenek itu? Ada murid tunggal, tetapi sudah masuk Kristen. Nah, ini haji. Dikasih tahu sama tetangga, tapi sudah masuk Kristen. Langsung dicari. Namanya ini, keturunan ini. Apa yang terjadi? Saya kotbah di Surabaya. Waktu kotbah di Surabaya, ada seorang ajudan datang. Bapak namanya Tony ya? Daud, nama baptis ya? Iya. Pak, izin? Bos saya minta ketemu Bapak. Karena mencari nenek Bapak, nenek sudah meninggal. Si setan kober, ahli ilmu jarang goyang, meninggal. Nah, mau tidak mau, dikasih rekomendasi untuk cari murid tunggal. Nah, muridnya itu Bapak tinggalan. Nah, tapi Bos saya ini orang Muslim. Bapak diminta dengan hormat, tidak boleh nyebut nama Yesus dan Kristen. Loh, kok gitu? Ini perintahnya Bos. Ya udahlah, saya tujuannya untuk nolong orang, ya sudahlah. Saya datang ke situ. Direktur utama bank ini gini. Bapak Tony, ya Bapak Daud, ya gimana? Saya minta tolong. Anak saya terkena guna-guna. Semua dukun Kalimantan, termasuk yang di TV, di koran, sudah tak datangi semua. Dan harapan saya adalah nenek Anda. Tapi nenek Anda meninggal. Sekarang Anda adalah murid tunggalnya. Pasti tahu rahasia kelemahannya jenis ilmu ini. Iya, berarti tiga tingkatan ilmu guna-guna. Oke, saya tahu. Pertama, kalau Bapak mau anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni pula anak Bapak, laki-laki. Wah, susah Pak. Kalau belah pelu tak potong, tak potong Pak. Perempuannya itu Pak, tidak bisa. Kalau Bapak ingin anakmu kembali, ampuni perempuan itu, ampuni anak Bapak. Karena kelemahan ilmu guna-guna dihadapi dengan apa? Pengampunan. Iman, pengharapan, dan terbesar adalah kasih. Yang kedua, semua ungsur api kegelapan dalam diri Bapak harus dibuang. Apa itu api kegelapan? Cimat. Hah? Cimat. Harus dibuang semua. Iya. Ingin anakmu kembali apa tidak? Ya itu anak selaki satu-satunya ya Pak. Dia pasti ingin kembali. Yaudah. Ajudan. Cimat yang di kamar, ambil semua. Dia ambil semua. Satu pick up. Dalam hati saya, satu langkah mau jadi dukun. Ini, buang semua. Biar sudah. Pak, dijamin tidak anak saya kembali? Ikuti saya, kasih kembali. Karena saya tahu kelemahannya. Yang ketiga, langkah ketiga, panggil anak Bapak yang minggat dari rumah sama panggil perempuan itu. apa yang harus saya lakukan? Ingat, Bapak ada ikatan batin, hubungan batin, orang tua dan anak. Betul? Betul? Bapak ngomong sama dia, nak, sekalipun kamu mengecewakan aku, aku mengampunimu. Setelah itu, panggil perempuan itu, diajak makan, dan katakan, aku mengampunimu. mengampunimu. Padahal, kalau saya panggil, dikira setuju no. Lah, ingin anakmu balik, Pak, enggak? Ya udah, mau balik, Pak. Tanggung jawab, Pak. Iya. Udah. Langsung, perempuan itu dipanggil, orang Bali itu dipanggil, sama anak laki dipanggil. Diajak makan, dia berkata, aku mengampunimu. Kalian berdua saya ampuni. Hati Bapak itu lega. Pak Daud, aku lega. Enggak sampai sebulan, anaknya datang. Pih, aku, bisa pacaran sama perempuan jelek ya, Pih ya? Iya, kamu udah sadar loh. Kembali, anaknya kembali, lepas dari orang Bali itu. Langsung, ajudannya diperintahkan, temui, Daud Tony. ke sini. Langsung dia minta saya ketemu, Pak Daud, kok bisa masuk Kristen gimana? Kenapa Bapak enggak ikut sama saya aja? Gini Pak, saya itu dulu kalah. Boleh enggak saya cerita? Katanya enggak boleh cerita. Sekarang saya izinkan. Gitu lah. Saya kalah sama pendeta Kristen. Kalau kalahnya sama muslim, gimana? Ya, saya jadi muslim. Kalau kalahin sama Kristen. Saya jadi Kristen. Berarti enggak lain, Bapak. Mesti sama Pak Kristen. Kristen. Siapa? Pendeta Gilbert lo main dong. Yang gemuk itu ya? Iya. Langsung gini, bagaimana kamu bisa kalah pada nenek kamu orang hebat. Dan kamu juga punya kemampuan hebat. Saya ngomong, saya santet dia, malah saya gila. Saya gila satu tahun, dan didatangi Yesus sendiri. Saya sembuh, dari hilang ingatan sampai sekarang. Langsung dia ngomong, ha? Kamu ketemu Isa alih wassalam. Iya. Bapak mau ketemu? Langsung gini. Yang benar, kamu ketemu Isa alih wassalam. Hakim yang adil. Di dalam hadis. Isa kalimatulah rohku loh. Iya. Iya. Kamu ketemu benar. Enggak salah. Enggak salah. Setan saya tahu Pak. Bekas teman ya Pak. Langsung dia, oh, bagaimana kamu ketemu Isa alih wassalam. Saya cerita. Saya ada cahaya terang dulu. Masuk kepala saya. Saya sembuh seketika. dan terdengar suara, akulah alfa, akulah omega. Yang awal, yang akhir, akulah aku. Yehawihah, Yahweh. Aku telah mati, bangkit hidup kembali. Yesuah, Hamasiyah. Langsung dia gini. Yesus betul-betul disalip atau tidak? Nah, saya ngomong sama dia. Saya melihat dia, sendiri ada lubang paku di sini. Langsung dia ngomong gini. Berarti kamu ketemu Yesus Kristus sendiri. Isa almasih. Iya. Berarti kamu sudah bertobat. Iya. Sudah tidak ada, tidak ada lagi. Sudah tidak. Saya ngomong, terima kasih anak saya sudah kembali. Saudara, cinta yang palsu, hanya bisa dikalahkan dengan cinta yang suci. Amin. Dan cinta itu adalah apa? Kasih. Apa saudara? Ngomong sablahnya. Asi. es selamat menikoo. Terima kasih.